Israel mengumumkan pada Kamis bahwa mereka telah membunuh Yahya Sinwar, pemimpin tertinggi Hamas, yang disebut sebagai dalang dibalik serangan mematikan 7 Oktober 2023. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut kematian Sinwar sebagai pukulan berat bagi Hamas, kelompok Palestina yang telah mereka hadapi lebih dari setahun. Militer Israel mengatakan bahwa setelah pengejaran selama setahun, pasukan mereka berhasil menghabisi Yahya Sinwar, pemimpin organisasi teroris Hamas, di dalam operasi di jalur Gaza Selatan pada Rabu 17 Oktober 2024. Meski begitu, pihak Hamas belum mengkonfirmasi kematian Sinwar. Ini adalah hari yang berat bagi kejahatan, ya ujar Netanyahu, dilansir AFP. Meski perang belum berakhir, Netanyahu mengatakan kematian Sinwar merupakan getongga penting dalam kemunduran kekuasaan jahat Hamas. Menteri Luar Negeri Israel yaitu Israel Kats juga menyatakan bahwa Sinwar adalah di pembunuh masal. Bertanggung jawab atas pembantaian dan kekejaman pada 7 Oktober. Israel menuduh Sinwar sebagai otak dibalik serangan paling mematikan dalam sejarah Israel dan telah memburunya sejak Perang Gaza dimulai. Setelah naik melalui jajaran Hamas, Sinwar menjadi pemimpin Gaza, dan kemudian menjadi kepala utama Hamas setelah pemimpin politik Ismail Haniyeh tewas pada Juli. Pengumuman Israel mengenai Sinwar terjadi beberapa minggu setelah mereka melakukan serangan besar-besaran di Lebanon yang menewaskan pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah komanda militan yang didukung Iran juga telah dibunuh oleh Israel. Terima kasih telah menonton!